Renungan Pagi Pulang Kerumah oleh LNG White 1 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bagaimana membaca nasihat firmanmu, kiranya ini mengubahkan hidup kami, agar masing-masing kami menjadi satu umat yang setia, hanya kepada Bapak dan anak. Beserta kami sepanjang perbakti ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayur Baba. Silahkan, Saudari Jehan. Ia sedang memimpin, bukan keturunan yang liar, bukan satu di sini dan satu di sana, melainkan satu umat. Kebenaran adalah suatu kuasa yang menyelamatkan, tetapi jemaat yang suka berkelahi bukanlah jemaat yang menang, ada lalang di antara gandum. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Matius 13 ayat 28-29 Jaring Injil mengumpulkan bukan saja ikan yang baik, tetapi juga ikan yang tidak baik. Dan hanya Tuhanlah yang mengetahui siapakah yang menjadi miliknya. Adalah kewajiban seseorang berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Kita tidak boleh mencari sesuatu pekabaran yang aneh dan baru. Jangan hendaknya kita memikirkan bahwa umat Allah yang sedang berusaha berjalan dalam terang membentuk babel. Meskipun ada keburukan-keburukan di dalam gereja dan akan selamanya ada sampai kesudahan dunia, namun gereja pada akhir zaman hendaknya menerangi dunia yang najis dan rusak moralnya oleh dosa. Jemaat yang lemah dan berkekurangan yang perlu terus ditegur, diamarkan, dan dinasihati adalah satu-satunya sasaran di dunia yang diatasnya Kristus memberikan perhatiannya yang paling utama. Dunia ini adalah suatu bengkel yang dalamnya oleh kerjasama antara manusia dan wakil-wakil ilahi. Yesus sedang mengadakan percobaan oleh anugerannya dan kemurahan ilahi atas hati manusia. Allah mempunyai suatu umat yang khas, suatu gereja di dunia ini, yang paling unggul dari semuanya dalam kecakapannya, mengajarkan kebenaran, dan mempertahankan hukum Allah. Allah mempunyai wakil-wakil yang ditentukannya, orang yang sedang dipimpinnya, yang telah menanggung panas dan beban hari itu, yang sedang bekerja sama dengan instrumen surga untuk memajukan kerajaan Kristus di dunia kita ini. Biarlah semua orang bersatu dengan wakil-wakil yang terpilih ini, dan akhirnya kedapatan diantara orang-orang yang mempunyai kesabaran orang saleh, memelihara hukum Allah, dan iman akan Yesus. Jemaat Allah di bumi ini satu dengan jemaat Allah di surga. Orang percaya di bumi ini dan makhluk-makhluk di surga yang belum pernah jatuh membentuk satu jemaat. Nasihat bagi jemaat, halaman 334-335 Terima kasih atas penata layanan Sudari Jehan, Tuhan Yesus memberkati. Sudaraku dalam Tuhan, umat pilihan Allah tidak berarti sekali terpilih, tetap terpilih. Kisah para rasul halaman 3.15, paragraf 2 menjelaskan. Bangsa Yahudi adalah umat pilihan Allah, melalui siapa ia bermaksud untuk memberkati seluruh bangsa. Dari antara mereka, Allah telah mengangkat nabi-nabi. Nabi-nabi itu telah meramalkan kedatangan seorang penebus yang ditolak dan dibunuh oleh mereka yang seharusnya lebih dulu mengakui dia sebagai yang dijanjikan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah dari mana penebus itu datang, tetapi malah mereka sendiri yang menolak dan membunuh Sang Juru Selamat. Bukankah satu pengalaman yang tragis? Christ Object Lesson, halaman 236, paragraf 2, melanjutkan. Mereka telah menolak undangan itu dan tidak satupun dari mereka yang diundang lagi. Dalam menolak Christus, orang-orang Yahudi mengeraskan hati mereka dan menyerahkan diri mereka kepada kuasa setan sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menerima kasih karunianya. Orang Yahudi menolak Yesus Christus dan mereka tidak diundang lagi. Mereka telah menyerahkan diri kepada kuasa setan sehingga tidak mungkin mereka untuk menerima kasih karunia Christus. Apakah kasih karunia Christus itu? Kita baca kembali kutipan berikut ini yang menjelaskan. Dalam Science of the Times, Januari 8, 1902, paragraf 9. Jelas kita lihat bahwa kasih karunia Christus sama dengan roh Christus karena keduanya mengubahkan karakter. Keduanya sama-sama mengubahkan karakter. Nah, Israel Jasmani karena menolak Christus akhirnya menyerahkan diri kepada setan dan tidak mungkin bagi mereka untuk menerima roh Christus. Inilah yang roh Nubuat nyatakan tadi. Nah, bagaimana dengan umat Israel Rohani? Jawabnya, lihat Israel Jasmani. Apa yang terjadi pada Israel Jasmani itu juga yang terjadi pada Israel Rohani. Israel Jasmani menolak dan memunuh Yesus karena Yesus mengaku anak Allah. Namun, perlu kita pahami pengakuan anak Allah yang bagaimana yang mengakibatkan Yesus mengalami hal tersebut? Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, keluaran 4 ayat 22. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Kemudian Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan engkaulah Bapak kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Dan, Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapak kami satu, yaitu Allah. Bagi orang Israel, Israel adalah anak Allah. Jadi, kalau hanya mengaku sebagai anak Allah, bukanlah masalah utama yang menyebabkan Yesus dibunuh. Lalu, apa yang menjadi masalah? Kita baca ayat berikut ini yang merupakan kelanjutan dari tanggapan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 41 itu. Kita baca Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, Kita bukan mau belajar bahasa Yunani melalui ayat-ayat ini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa Yesus menggunakan tiga kata Yunani yang berbeda. Atau ada tiga kata Yunani yang digunakan dalam ayat ini. Yang pertama, keluar, atau dalam bahasa Inggris proceedeth forth. Yang berikutnya adalah datang, atau came. Dan, mengutus, atau sent. Nah, kata keluar, atau proceedeth forth, menurut para ahli teologi mempunyai pengertian atau makna yang sama dengan kata berikut ini dalam kejadian 15 ayat 4. Kita baca kejadian 15 ayat 4 yang berbunyi. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bisa lihat, yang menjadi kesamaan adalah kata proceedeth forth, atau yang terjemahkan menjadi keluar, itu mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan kata anak kandungmu. Ini yang dipelajari oleh para ahli teologi. Nah, oleh karena itu, yang menjadi masalah bukan karena Yesus mengaku anak Allah. Itu bukan masalah bagi orang Yahudi, sebab mereka juga percaya sebagai anak Allah secara rohani. Yang menjadi masalah adalah Yesus mengaku sebagai anak Allah yang lahir dari Bapak. Keluar dari Bapak. Ini yang membuat orang Yahudi marah dan akhirnya mau membunuh Yesus. Sebab mereka paham bahwa jika mengaku anak Allah yang diperanakan oleh Bapak, maka alamiah Yesus sama dengan Bapak. Karenanya Yesus setara dengan Bapak, yaitu sama-sama ilahi. Yohanes 5, ayat 18 berkata, Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabbat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini yang perlu kita pahami. Cara Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah berbeda dengan cara orang Yahudi mengaku sebagai anak Allah. Orang Yahudi paham maksud Yesus dengan mengatakan, Keluar dari Bapak itu sama seperti kelahiran sesungguhnya dan bukan metafora. Dan jika lahir dari oknum ilahi, maka dengan sendirinya Yesus adalah ilahi, sama dengan Bapaknya. Inilah yang membuat orang Yahudi marah dan akhirnya membunuh Yesus. Perlu umat Allah pahami bahwa diciptakan dengan dilahirkan berbeda. Kaum Trinitas menyamakan kedua kata tersebut. Mohon maaf, itu salah. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Nah, perhatikan cuplikan berikut ini sebagai bukti yang terjadi di Israel Rohani sekarang ini. Ini bukan untuk mencari salah, tetapi untuk menyatakan bukti apa yang terjadi di dalam tubuh umat pilihan Allah. Dan cuplikan ini baru terjadi minggu lalu. Nah, sekarang kita lihat kepada faktor yang kedua adalah menunjukkan kasihnya kepada manusia. Kata bigoten, anak yang tunggal. Satu kata Ibrani dan tiga kata Yunani yang terjemahkan bigoten, yaitu Tim. To bear young, yaitu Procreate, maksudnya untuk melahirkan, atau only born, first born. Tidak ada yang cocok untuk ikonasi Yesus. Kalau begitu melihat eksistensi Yesus sebelum kelahirannya, kata bigoten bersifat simbolik. Saudara-saudara, jadi kembali saya katakan, saya sebutkan tadi minggu yang lalu, Bapak kata anak yang tunggal itu adalah satu simbolik, bukan berarti Bapak dia keluar daripada Allah. Ada yang keluar daripada perut, daripada Allah. Saudara-saudara sekalian, Yesus itu sudah ada sebelumnya, artinya sebelum ada penciptaan dan sebagainya. Telah ada, jadi tidak pernah diciptakan. Oke, jadi itu adalah sesuatu perkata yang bersifat simbolik. Mohon maaf, meski manusia tidak percaya bahwa Yesus keluar dari Bapak, tetapi Yesus sendiri berkata bahwa dia keluar atau lahir dari Bapak. Karena pekabaran ini adalah himbawan bagi umat pilihan Allah untuk kembali kepada kebenaran yang sejati. Sekarang kita lihat tentang lalang dan gandum. Christ Object Lesson halaman 71 paragraf 3 berkata, Lalang dan gandum harus tumbuh bersama sampai panen, dan penuaian adalah pada akhir dari masa percobaan. Yesus mengatakan, jangan cabut lalang, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut nantinya. Tetapi larangan Yesus ini dilanggar. Manusia mulai melakukan pencabutan. Tidak di dalam Alkitab, Yesus menugaskan manusia untuk mencabut lalang. Itu adalah tugas para malaikat nantinya. Tetapi manusia ambil alih. Inilah yang terjadi dalam tubuh umat pilihan Allah sekarang ini. Dan yang tahu siapa lalang dan siapa gandum bukan manusia, tetapi Yesus. Namun manusia ambil alih lagi peran ini. Mereka merasa tahu siapa yang lalang dan siapa yang gandum. Lalu mulai mencabut lalang-lalang tersebut menurut hikmat dan keputusan manusia. Yesus sama sekali tidak ada perintahkan. Sebab itu memang bukan tugas manusia. Namun inilah yang terjadi dalam tubuh umat pilihan Allah. Dan bukankah ini yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus di jamannya? Mereka menolak Yesus sebagai anak Allah yang lahir dari Bapak, yang Bapak peranakan. Sama seperti Israel Rohani sekarang ini. Umat pilihan Allah juga menghakimi sesama manusia dan menjatuhkan hukuman. Yaitu hukuman yang berhubungan dengan keselamatan. Oleh karena ada umat Allah yang mengaku Yesus atau percaya bahwa Yesus lahir dari Bapak. Dan gereja memutuskan bahwa mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapak sebagai lalang. Dan mereka mencabut lalang-lalang tersebut serta menyatakan bahwa lalang-lalang itu tidak selamat. Bisa lihat, Israel Jasmani dan Israel Rohani sama. Hati-hati, pekabaran ini memanggil untuk umat Allah kembali kepada kebenaran sejati. Dan terakhir, pesan yang perlu kita pahami adalah dari renungan hari ini. Yang menyatakan tentang kita tidak boleh mencari sesuatu pekabaran yang aneh dan baru. Apa maksud Roh Nubuhat menyatakan hal ini? Kita baca dalam The Review and Herald Agustus 19, 1909, paragraf 3 yang berkata, Mereka ingin menemukan kebenaran baru dan aneh untuk disampaikan, untuk memiliki pesan baru, untuk disampaikan kepada orang-orang. Tetapi keinginan seperti itu adalah jerat musuh untuk memikat pikiran dan menjauhkan diri dari kebenaran. Jadi ada umat Allah yang ingin menemukan kebenaran baru dan aneh untuk disampaikan kepada umat-umat. Tetapi niat seperti ini berbahaya karena pekabaran baru dan aneh adalah untuk memikat pikiran serta menjauhkan diri dari kebenaran. Nah, perhatikan pernyataan Roh Nubuhat berikut yang menjelaskan upaya orang untuk menjauhkan umat Allah dari kebenaran. Selected Messages buku pertama, halaman 204-205 yang diterbitkan tahun 1903 berkata, Musuh jiwa telah berusaha untuk membawa anggapan bahwa reformasi besar akan terjadi di kalangan Advent dan bahwa reformasi ini akan terdiri dari menyerahkan doktrin yang berdiri sebagai pilar iman kita dan terlibat dalam suatu proses reorganisasi. Apakah reformasi ini akan terjadi? Apakah hasilnya? Azaz-azaz kebenaran yang Allah dalam kebijaksanaannya telah berikan kepada gereja yang sisa akan dibuang. Agama kita akan berubah. Prinsip-prinsip dasar yang telah mempertahankan pelayanan selama 50 tahun terakhir, yaitu sejak 1853 dan seterusnya, akan dianggap sebagai kesalahan. Musuh jiwa adalah setan dan dia berusaha membawa reformasi besar di kalangan umat Advent. Apa reformasinya? Yaitu menyerahkan doktrin yang berdiri sebagai pilar iman kita. Itu akan dibuang. Bahkan Nyonya White tuliskan, agama kita akan berubah. Dan prinsip-prinsip dasar atau fundamental beliefs yang telah mempertahankan pelayanan 50 tahun terakhir, akan dianggap sebagai kesalahan. Bisa lihat? Kita lanjutkan pernyataan Rono Buat dalam buku yang sama, halaman 204-205, Nyonya White melanjutkan. Organisasi baru akan didirikan. Buku-buku tatanan baru akan ditulis. Suatu sistem filsafat intelektual akan diperkenalkan. Tidak ada yang diizinkan menghalangi pergerakan baru. Para pemimpin akan mengajarkan bahwa kebajikan lebih baik daripada kejahatan, tetapi Allah disingkirkan. Mereka akan menempatkan ketergantungan mereka pada kekuatan manusia yang, tanpa Allah, tidak berguna. Fondasi mereka akan dibangun di atas pasir, dan badai dan topan akan menyapu bersih strukturnya. Apa cara tercepat dan terbaik untuk rubah agama? Rubah Allah yang disembah. Nyonya White membuatkan akan ada penghancur di mana dasar iman yang mula-mula, yang dibangun oleh Allah, akan diganti. Dan sudah terjadi. Gereja Advent awalnya berdiri dengan kebenaran non-trinitas, dan sekarang telah menjadi trinitas. Sejarawan Gereja Advent akui bahwa Gereja Advent pada mulanya berdiri dengan kebenaran non-trinitas. Lalu, tidak ada yang diizinkan menghalangi pergerakan trinitas. Yang menghalangi kena disiplin, lalang dicabut. Tetapi kita tidak perlu takut, sebab yang mencabut adalah manusia dan bukan Allah. Allah yang tahu siapa yang lalang dan siapa yang gandum. Dia yang akan cabut. Sebab jemaat kita yang sejati adalah di sorga. Lihat penjelasan terakhir dari renungan hari ini dalam Pulang ke Rumah halaman 230 paragraf 5 yang berkata, Jemaat Allah di bumi ini satu dengan jemaat Allah di sorga. Orang percaya di bumi ini dan makhluk-makhluk di sorga yang belum pernah jatuh membentuk satu jemaat. Bagaimana menjadi jemaat Allah yang di dunia ini dan bersatu dengan jemaat yang di sorga? Pelihara hukum Allah dan iman Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah anak Allah yang Bapak peranakan sesungguhnya. Inilah kebenaran dari umat pilihan Allah. Karenanya, jangan salah pilih. Pilihlah sebagai umat yang percaya kepada Allah Bapak satu-satunya Allah yang benar melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, satu-satunya ala yang benar yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami sebagai umat pilihan Allah. Agar kami jangan salah pilih. Agar kami percaya kepada anak Allah yang tunggal, yang Bapak peranakan, Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tolong kami ya Bapak, beserta kami ya Yesus, kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Amin.